Intro Masih menyaksikan Keunikan PJL 40 Dimana Meskipun jalan raya Perlintasan sebidang ini Sudah tidak difungsikan Namun Palang pintu Dan sirine Tetap difungsikan Tutup buka Palang pintu Tetap dilakukan oleh Petugas JBL 40 Nampak iring-iringan Kendaraan militer Melalui Frontex Road Waru Memang JBL 40 Letaknya tidak jauh Dari komplek militer Kita nanti juga akan Melihat JBL 40 JBL 40 Mengamankan perjalanan kereta api Tumapel Kalang pintu Tetap ditutup Sirine tetap ditutup Meskipun Tidak ada Kendaraan yang lewat Menampak Memang Kejangan Kelavanaan lor Kejangan Buka pelang JPL Meskipun tidak ada kendaraan yang lewat Inilah keunikan JPL 40 Dalam menjaga pintu lintasan kereta api Tentu dilakukan oleh orang-orang yang cakap Dan telah dididik kulitok itu Penjaga lintasan adalah Orang yang terlatih dan memiliki kecakapan khusus Menjaga pintu lintasan kereta api Dan telah memahami Semua tanggung jawab Dalam menjaga pintu lintasan kereta api Hal ini dibuktikan Melalui sertifikat Yang diberikan oleh pemerintah Tugas pokok Penjaga jalan lintasan Atau BCL Antara lain Yang pertama Harus sudah datang 15 menit Sebelum waktu serah terima Dari dinas pertama Ke dinas berikutnya Kedua Sewaktu serah terima Harus memperhatikan Situasi dan kondisi Saat itu Serta mengisi buku Serah terima Dan menanda tangannya Ketiga Memperhatikan grafik daftar Perjalanan kereta api Yang dipasang di gardu Dan jam yang ada Empat Lima belas menit Sebelum kereta api lewat Petugas jalan lintasan Harus sudah siap-siap Untuk menutup pintu Dengan memperhatikan Situasi Keadaan jalan raya Sehingga tidak simpul Kemacetan Karena ini situasinya Hari minggu pagi Banyak komunitas Sepeda Yang Berhenti sejenak Di depan JPL 40 Kelima Bila Perlintasan tersebut Dilengkapi Dengan genta Petugas Harus memperhatikan Betul-betul Bunyi Genta Tersebut Sehingga Petugas Jalan lintasan Yakin Dari mana Kereta api Akan lewat Kereta api ke enam petugas jalan lintasan harus memperhatikan sembuhan-sembuhan yang diperlihatkan oleh kereta api sewaktu kereta lewat